MR siswi SMP di kota Baubau ini masih terlihat lemas dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sebelumnya, MR sempat tidak sadarkan diri selama tiga hari setelah dia niaya tujuh orang teman sekelasnya pada 31 Juli lalu. Awalnya, keluarga tidak mengetahui jika MR menjadi korban penganiayaan dan baru diketahui setelah beberapa teman kelasnya menceritakan kejadian tersebut. Menurut teman korban, penganiayaan bermula dari saling ejek di grup medsos. Karena tidak terima atas penganiayaan itu, pihak keluarga MR akan melaporkan para pelaku ke polisi. Yang pukul siapa? Teman-temannya. Teman-temannya. Itu kapan kejadiannya? Hari Senin. Hari Senin. Ibu tau kan awalnya kenapa bisa langsung dipukul begitu sama teman-temannya? Beruntung. Iya. Katanya sempat tidak sadarkan diri. Berapa hari itu tidak sadarkan? Tiga hari tidak sadar. Tiga hari tidak sadar. Meski telah sadarkan diri, korban kini masih trauma pasca kejadian itu dan harus mendapatkan pemulihan mental. Rahmadi melaporkan dari Baubau. Selamat menikmati.